Nah ini kalau Pak Anies bikin partai, strateginya gimana ini? Bisa mewahdiahi orang-orang yang beraliran Marxis sampai yang konservatif. Berat sekali, gimana ini Pak Anies? Saya selalu bayangkan gini, Sami. Kita sering fokuskan pada latar belakang. Latar belakang pikiran, latar belakang etnis, latar belakang suku. Yang mempersatukan itu latar depan. Karena latar belakang tidak bisa dipersatukan. Kenapa? Karena itu lah masa lalu. Ya latar belakangnya beda-beda mau diapain? Yang satu bisa dibilang suku, ideologi. Ya sudah tumbuh besar dengan ideologi yang pernah ada. Pikiran-pikiran. Tapi ketika bicaranya masa depan, nah kita bisa bersatu tuh. Kenapa? Karena masa depan itu adalah sesuatu yang kita tatap sama-sama. Jadi kalau kami tawarkan, kenapa ini bisa across the board ya? Lintas, lintas identitas, lintas minat, lintas profesi, lintas pikiran. Karena yang kita membawa tawarkan adalah tentang kesetaraan. Keadilan. Itu buat kita ke depan. Terima kasih.